Halo sahabat petani sawit Indonesia bertemu lagi dengan saya Kuan Yu pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pupuk sawitnya dengan judul sawit tumbuh subur hanya dengan pupuk ini kira-kira pupuk apakah itu untuk lebih jelasnya silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini agar nanti dapat menerima notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya dan jika tidak di subscribe juga tidak masalah semoga pada pembahasan kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik, jadi pada dasarnya ada satu pupuk yang saya rekomendasikan untuk teman-teman dan sebenarnya satu merek pupuk ini boleh dikatakan sudah lebih dari cukup untuk menyuburkan sawit TBM atau tanaman yang belum menghasilkan jadi teman-teman bisa melihat di depan ini ya ini ada tanaman kelapa sawit yang sangat-sangat subur ini berusia kurang lebih sekitar satu tahun satu tahun tanamnya dan syukurlah pertumbuhannya sangat subur dan sekarang sedang memasuki musim kemarau semoga sawitnya bisa tetap subur nah saya akan menunjukkan lebih dekatnya kira-kira bagaimanakah tingkat kesukuran dari pohon sawitnya nah di depan kita ini ada sebatang pohon sawit yang belum menghasilkan atau tanaman belum menghasilkan bisa terlihat disini ya pungkaknya begitu besar pungkaknya sangat-sangat besar dan sangat-sangat subur sudah mengeluarkan jantung ya ini berusia kurang lebih satu tahun tanam ada pun untuk daun teman-teman bisa melihat daunnya memang benar-benar super sekali super hijau tidak main-main ya bagi teman-teman yang bertanya kira-kira pupuk apakah yang digunakan jawabannya pupuk NPK DGW yang 15-15-15 hanya dengan satu pupuk ini saja menurut saya sudah sangat cukup ya untuk menyuburkan tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan nah teman-teman bisa melihat jadi bukan hanya satu pohon sawit saja melainkan pohon sawit yang lainnya juga subur-subur nah ya hijau pekat daunnya ada pun pupuknya itu per karung dihargai sekitar 700 lebih ya warnanya biru butirannya dia lebih kecil selain DGW yang 15-15-15 sebenarnya ada juga pupuk NPK DGW yang 16-16-16 ya akan tetapi pupuk NPK DGW yang 15-15-15 saja menurut saya sudah lebih dari cukup ya sangat bagus untuk sawit-sawit TBM bisa terlihat daunnya luar biasa hijau pertumbuhannya juga sangat-sangat cepat jadi kita tidak perlu untuk memikirkan untuk pupuk apakah yang harus kita gunakan selanjutnya ganti-ganti pupuk dan seterusnya jadi cukup satu merek pupuk saja sebenarnya hasilnya sudah bagus seperti yang ada di depan kita ini ya oke teman-teman saya rasa cukup jelas ya untuk video kali ini jika ada teman-teman yang ingin bertanya silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan selamat bertemu di video selanjutnya sekian dan terima kasih selamat menikmati